Tapi kalau anak muda berkumpul sekarang, saya mahasiswa Indonesia, kami menginginkan biaya kuliah yang terjangkau dan kami akan memilih calon presiden yang membuat biaya kuliah terjangkau. Ayo tunjukin calon presiden mana ya, mau menawarkan itu. Karena punya presiden kawan. Tapi kalau anda bilang, ah, pemilu gak ada artinya. Ya sudah, gak ada perubahan sih itu. Anda menawar, ketemu, eh Pak Anies, kami baginya begini. Bapak bisa gak? Kalau gak bisa, tanya seperti itu. Biaya, maka dia akan dicoba dikurangi terus. Education is expensive. But ignorance is more expensive. Pendidikan itu mahal. Tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Jadi, ini keputusan politik, Bung Darma. Jadi kenapa kita perlu... Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kalau boleh saya sampaikan, teman-teman menyampaikan hal-hal yang memang senyap tanya dihadapi di masyarakat. Saya mulai dengan Doni Belut, Bolin. Bolin di sekolah, di perguruan tinggi, kampus, atau taburan di luar wilayah kampus di luar wilayah itu. Banyak yang terjadi. Nah, negara seringkali menempatkan ini ekstrim. Satu, dia dianggap sebuah peristiwa kriminal, sehingga diproses melalui penegakan hukum. Yang kedua, dia dibiarkan dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada terapi. Itu dua ekstrim ini. Nah, dua-duanya adalah masalah sosial. Yang satu adalah masalah sosial di dalam sekolah. Yang satu masalah sosial di dalam masyarakat. Saya observasi. Contohnya, di Jakarta, sering ada taburan. Setelah saya perhatikan di mana letak taburan, di kampung-kampung yang terbelah. Terbelah oleh apa? Oleh jalan raya yang besar sekali. Oleh sungai yang tidak ada jubatannya. Sehingga dua kampung itu tidak tersambungkan. Dua kampung tidak tersambungkan. Dulunya satu kampung, dibelah oleh jalan tol, lalu tidak pernah ketemu lagi. Maksud saya, konflik yang terjadi di anak-anak muda emang. Itu adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dengan pendekatan ilmu, sosiologi juga. Bukan sekedar masalah kriminal, atau bukan sekedar diselesaikan kekeluargaan, lalu berharap tidak berulang. Ya, jadi satu pendekatan ilmu. Dan ini harus evidence-based berbasis pada data. Apa faktor yang membantu menyelesaikan? Di kalang, di kawasan urban, ketika terjadi konflik ini, Problem utamanya, lapangan kerja. Pengangguran adalah salah satu hulu munculnya konflik antara anak-anak muda. Jadi, pastikan bekerja. Kalau bekerja, malah itu tidak ada yang mengurang. Kenapa? Besoknya, bekerja. Dan kalau bekerja, punya tanggung, bekerja. Kemudian yang berikutnya, teman-teman yang seharusnya dibuatkan aktivitas-aktivitas yang membuat interaksi antara kelompok pemuda itu terbangun. Jadi, banyak, perbanyakan kegiatan-kegiatan yang membuat interaksi antara anak muda terjadi. Di mana? Di tempat-tempat yang di situ rentan terjadinya friksi, apalagi konflik. Itu yang anak-anak muda, non-sekolah, non-kampus. Sekarang bagaimana ke sekolah di kampus? Harus ada, di kampus, di sekolah. Harus ada komitri pencegahan kekerasan di kampus dan sekolah. Ini saya tanya nih, Ajak, kuliahnya gimana, Ajak? Di UNEDS, Pak. UNEDS, sekarang ini, kalau ada kecerasan di UNEDS, lapornya masih apa? Tidak lihat, Pak. Untuk kekerasannya, kekerasan apa dulu? Kalau kekerasan... Apa saja? Gak ada, jawabannya. Gak ada. Kalau mencari dengan kekerasan tergadar dengan gender dan lain-lain, kita ada, Pak, yang namanya PSG, Pak. Kalau sekarang tidak ada gendernya, hanya kekerasan saja. Gak ada. Sudah percaya saya. Berarti, Bapak, nanti apakah sama Bapak ingin nanti berbicara apa, Pak? Saya akan teranggung saja tadi. Oke. Terang-terang. Saya akan teranggung saja. Di sekolah, kalau Anda mengalami kekerasan di sekolah, mau lapornya siapa? Tidak ada. Tidak ada tim pencegahan kekerasan. Anda, nah, ada peraturan ya. Saya pernah bikin soalnya. Kalau saya tahu kali ini, Anda melihat nanti peraturan yang berikut nomor 83 tahun 2020. 15. Mengharuskan semua sekolah punya namanya komite pencegahan kekerasan. Lalu di semua sekolah harus dipasang banner besar. Nomor telpon bila ada, kekerasan. Lapornya sama siapa? Namanya siapa? Laporannya siapa? Jadi kalau ada kekerasan dalam sekolah, di pinggung gerbang sekolah itu ada namanya. Saya harus lapor ke sekolah, Pak. Kalau sekarang, lapornya efek apa? Ini dibiarkan sebagai masalah yang diselesaikan kekeluargaan atau diselesaikan nama polisi. Komite. Lalu tugasnya komite apa? Mencegah kekerasan. Yang namanya bulien dan lain-lain itu ada gejala awalnya. Kalau gejala awalnya dibiarkan, maka dia akan muncul lalu menjadi peristiwa. Gejala yang harus ada dulu. Mau sampai batuk itu kan ada gerok-gerok dulu, bukan? Betul ya? Ada greges. Ada greges, ada gak enak. Baru nanti akhirnya batuk milah. Nah kita ini nunggu batuk milah baru cari obat. Kenapa? Karena gejala tidak dideteksi. Ini maksud saya. Jadi poin yang umum Doni. Yang kedua, sekolah dan kampus harus ada komite. Pencegahan yang nama orangnya diketahui. Lalu mereka akan membuat mitigasi. Bila terjadi kekerasan pada perempuan, apa yang bisa dikerjakan. Bila terjadi kekerasan yang terkait dengan usia. Bila ada kekerasan yang terkait dengan potensi kriminal, apa yang bisa dikerjakan. SOP-nya itu ada, panduannya ada. Sehingga kalau ada peristiwa bisa di... Nah, hari ini, kalau kita datang ke kampus, coba cari nomor telepon. Di mana kita meminta tolong kalau ada peristiwa? Gak tahu. Gak tahu. Nomor telepon ada gak? Di mana-mana. Gak ada. Sehingga kalau kita bayangkan pulang kampus dari perpustakaan jam 10 malam, jam 11 malam. Kemudian ada sesuatu yang terjadi. Mau telepon kemana? Itu bisa. Itulah yang saya maksud bahwa negara harus hadir. Gitu ya jawaban. Nah, terus saya mau jawab pertanyaannya Dharma yang pertama. Nah, Bum Dharma yang begini-begini ini, itu semuanya kebijakan. Kebijakan. Kalau kita membiarkan calon wali kota, calon bupati, calon gubernur tidak diberi tuntutan atas apa yang mereka harus kerjakan, ya akhirnya pemilu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita memberikan tuntutan kepada mereka, maka pemilu akan menghasilkan. Nah, itulah sebabnya dalam pemilu ada yang disebut sebagai kontrak politik. Kontrak politik. Nih, Bapak sebagai calon gubernur, calon wali kota. Ini janjinya. Dari si calon ada, namanya buku, visi, dan misi. Itu ada isi hal-hal yang dia mau kerjakan. Jadi, contohnya Bum Dharma, biaya sekolah kedokteran sekarang mahal. Itu keputusan kampus saja atau sebetulnya keputusan politik? Beli, kalau anak muda tidak peduli dengan itu, ya itu tidak akan berubah. Tapi kalau anak muda berkumpul sekarang, saya mahasiswa Indonesia, kami menginginkan biaya kudiah yang terjangkau. Dan kami akan memilih calon presiden yang membuat biaya kudiah terjangkau. Ayo tunjukin calon presiden mana yang mau menawarkan itu. Kenapa yang mau menawarkan itu? Tapi kalau Anda bilang, ah, pemilu tidak ada artinya. Ya sudah, tidak akan berubahkan di situ. Anda menawar, ketemu, eh Pak Anies, kami pengennya begini. Bapak bisa enggak? Kalau enggak bisa, hanya seperti calon yang lain. Bener enggak? Tapi kalau Anda bilang, ah, kamu enggak peduli. Ya sudah, Anda enggak dapat apa-apa nantinya. Tidak terjadi, berubahan. Oke, saya kuliah dulu. Saya mau kuliah? Saya mulai 3 jam hadan. SPP saya 97 ribu. Negara per anak biayanya 1 juta. Oke? Buat gampangnya saja. Saya bayar 10 persen. Bukan saya. Keluarga saya bayar 10 persen. Negara bayar 90. Oke, sekarang saya tanya. Kalau hari ini berapa persen? Tanggung keluarga berapa persen? Tanggung keluarga berapa persen? Itu keputusan berarti, bukan? Iya, iya. Jadi kalau kita semua punya orang enggak peduli. Enggak usah ikut nyoblo. Sudah-sudah peduli. Ya sudah. Keluarga disuruh nanggung biaya pendidikan. Dan Anda enggak bisa ngapain-ngapain kemudian. Betul tidak? Jadilah orang-orang yang peduli. Jadi jangan didiamin kalau ada pemilu. Tuntut itu. Bawa agenda. Kami ingin ini Pak. Yang simple saja. Kami ingin biaya kuliah kontas kedokteran terjangkau. Tuntutan itu. Sampai kan? Kemudian itu harus direspon. Saya punya rekam jejak soal ini. Saya sejak saya masih kuliah. Salah saya kuliah tahun 97. 97 ya. Dan saya belum lahir. Saya jamin. Sudah lahir. Alhamdulillah. Tapi tampilannya kayak mudah. Saya menulis sebuah artikel jadulnya begini. Industrialisasi pendidikan tinggi. Bahayanya industrialisasi pendidikan tinggi. Dan sekarang kejadian. Dan insya Allah saya konsisten membawa ide itu. Tentang jangan pendidikan tinggi dijadikan sebagai praktek industri. Kenapa? Karena Indonesia itu tumbuh besar. Menciptakan kelas menengah. Dan menciptakan pelaku-pelaku perubahan. Melalui pendidikan tinggi. Pada saat kita baru berdekal. Juga dengan sarjana sedikit sekali. Lalu dengan pendidikan tinggi. Kita memang menghasilkan banyak sarjana. Dari sarjana muncul kelas menengah. Bagaimana mungkin. Kita bisa meminta kepada para dokter. Untuk bertugas di pelosok-pelosok tanah air. Kalau dokternya itu bilang. Bagaimana kami seolah biaya sendiri. Bagaimana? Lalu negara investasi. Saya ulang. Negara investasi. Pengeluaran untuk pendidikan. Pengeluaran untuk kesehatan. Tidak dicatat sebagai biaya. Tapi dicatat sebagai investasi. Ada bedanya gak? Beda sekali. Kalau dicatat sebagai investasi. Maka disebut sebagai biayanya mahal atau murah. Tergantung dapatnya besar atau sedikit. Tapi kalau disebut sebagai biaya. Maka dia akan dicoba dikurangi terus. Pendidikan itu mahal. Tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Jadi ini keputusan politik. Bunga Dharma. Jadi kenapa kita perlu peduli? Supaya ada perlu bagi banyak politik sih. Kalau gak peduli itu seneng. Enak betul. Gak dimintain janji. Gak ditadik pula. Jangan. Justru Anda harus meminta sesuatu. Dan janji kita di donasi. Gitu ya.